Masyumi reborn, Masyumi terlahir kembali. Sabtu 7 November 2020 di Masjid Furkon, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, nama partai yang pernah berjaya di awal kemerdekaan itu dideklarasikan kembali oleh sejumlah tokoh Ormas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias kami. Nama-nama tokoh seperti Bakhtiar Hamsyah, MS Kaban, Abdullah Heha Mahua, Laude M. Kamaludin, hingga Sri Bintang Pamungkas turut hadir dalam acara Silaturahmi Keluarga Besar dan Pecinta Masyumi. Sebagian tokoh hadir sebagai undangan dan datang untuk memberi saran saja. Sebagai partai politik, Masyumi atau Majelis Syuruh Muslimin Indonesia memang pernah jaya. Pernah menguasai kursi di parlemen pada awal-awal kemerdekaan dan menduduki urutan kedua di pemilu 1955. Masyumi yang awalnya adalah organisasi keagamaan, berubah menjadi partai politik pada 7 November 1945. Partai Masyumi yang berdiri di era Presiden Soekarno pernah punya hubungan yang harmonis dengan Presiden, bahkan peran tokoh-tokoh Masyumi saat itu sangat besar dalam pembentukan pemerintahan. Namun, hubungan yang harmonis itu bak seumur jagung, singkat. 15 tahun setelah berdiri sebagai partai, partai Masyumi dibubarkan dengan keputusan Presiden saat itu, Soekarno. Sejak dibubarkan, partai dengan nama Masyumi memang pernah muncul di era reformasi. Ada partai Masyumi dan Masyumi baru. Namun, nama besar Masyumi tak mampu mengangkat dua partai itu untuk bertahan di kancah perpolitikan. Seperti sekedar meramaikan euforia, kebebasan untuk mendirikan partai, muncul untuk langsung tenggelam. 7 November 2020, kalau dihitung sejak berdirinya partai Masyumi dari tahun 1945, maka sudah 75 tahun umurnya. 15 tahun pertama ikut meramaikan perpolitikan nasional, 60 tahun sisanya. Bolehlah dibilang tak ada suaranya. Zaman telah berubah. Apakah partai berbasis keagamaan masih bisa menggait suara pemilih? Entahlah. Yang jelas, Masyumi mencoba untuk mengajak partai Umat dan Amin Rais, juga PA212 dan Rizik Sihab untuk bergabung. Menurut pendiri partai Bulan Bintang, partai yang juga menganggap sebagai penerus partai Masyumi, Yusril Iza Mahendra, berat untuk menjalankan roda partai berbasis Islam. Kita memang harus mempelajari sejarah untuk lebih mengenal diri kita, untuk mengambil hikmahnya dan untuk menjadi lebih bijaksana. Apakah Masyumi Reborn akan sama dengan Masyumi-Masyumi di era reformasi yang muncul untuk langsung tenggelam? Entahlah. Modal niat dan kepercayaan diri saja memang tak cukup untuk menggerakkan roda partai. Kadang, sejarah memang hanya untuk menjadi kenangan.